Intro Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap konsisten dengan pernyataannya bahwa seluruh kader partai harus siap apabila mendapatkan tugas besar sebagai calon presiden Hal itu disampaikan Ganjar satu jam usaha diperiksa secara tetap muka oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP-PDIP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal DPP-PDIP Hasto Kristianto pada Senin 24 Oktober 2022 Pemeriksaan yang dimaksud adalah Undangan Klarifikasi Bidang Kehormatan PDIP untuk Ganjar atas pernyataannya siap maju capres jika ditugaskan partai Kendati demikian Ganjar tak ingin mendahului keputusan partai bahwa penetapan capres maupun calon wakil presiden ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Ganjar menyerahkan sepenuhnya keputusan penentuan capres dan cawapres kepada Megawati Usai dijatuhkan sanksi teguran lisan Ganjar menunjukkan keseriusannya sebagai seorang kader PDIP Salah satu keseriusan itu adalah mematuhi dan mengikuti keputusan Megawati terkait pencapresan Keseriusan itu ditunjukkan Ganjar dengan menunjuk baju yang dikenakannya saat itu yaitu seragam berwarna merah berlambangkan banteng moncong putih Ganjar Pranowo kemudian mengungkapkan skala prioritas PDI perjuangan saat ini yaitu turun ke bawah membantu masyarakat Hal itu ditafsirkan Ganjar sebagai salah satu langkah membantu kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diusung pula oleh partainya Usai klarifikasi tersebut Ganjar mengakui bahwa ia sudah tiga kali dipanggil oleh bidang kehormatan DPP PDIP Namun Ganjar tak menjelaskan lebih lanjut kapan saja pemanggilan tersebut dilakukan PDIP terhadapnya Ia kemudian kembali menyatakan mandat memutuskan capres menjadi kewenangan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri Catatan Kompas.com Ganjar Pranowo pernah mengaku dirinya ditegur oleh Megawati Namun teguran itu bukan berkaitan dengan capres Ganjar mengaku saat itu dijewir oleh Megawati karena urusan banjirop di Semarang Peristiwa ini memecut semangatnya atau mengoreksi diri lebih baik dalam bekerja sebagai gubernur Ganjar bercerita Megawati kerap mengingatkannya jika kurang baik dalam bekerja Salah satunya mengatasi banjirop di Semarang, Jawa Tengah Menurut Ganjar peringatan dari Megawati itu bukan bermaksud buruk Melainkan hal itu dianggap sebagai pesan untuk dirinya bekerja lebih baik dan menyelesaikan persoalan banjirop di Semarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!